Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan bunda dafa hari ini bunda dafa akan bikin menu lauk lagi bahannya dari daging sapi yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai dan apa saja bahan-bahannya pertama-tama ini saya iris-iris dulu daging sapi sebisa mungkin diirisnya tipis banget biar cepat matang ya bumbunya simpel banget ini cuman ada dua siung bawang putih sama satu buah bawang bombay tapi saya ini pasang separuh aja saya iris-iris tipis Hai 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 sudah selesai langsung kita tumis untuk bumbu-bumbunya untuk teflonnya seperti biasa saya pakai alat masak dari stand cookware langsung aja kita tumis untuk bumbunya untuk menumis bumbu atau memasak daging saya tidak pakai minyak tapi saya pakai 1 sendok makan margarin ini lelehkan dulu margarinnya setelah meleleh baru masukkan bawang putih yang sudah dirajang dan bawang bombay margarinnya sudah meleleh ini saya masukkan bawang putih dulu setelah bawang putih masukkan bawang bombay bawang putih sudah wangi langsung saya masukkan bawang bombay ini tidak usah terlalu lama cukup layu saja masukkan daging sapi aduk-aduk sampai tercampur dengan bumbu saya tambahkan saori saus tiram kira-kira 1 sendok makan kecap asin sama 1 sendok makan saya tambahkan 1 sendok makan kecap manis aduk-aduk sampai rata ini tidak usah lama-lama menyusut bumbunya sudah menyusut sudah matang langsung diangkat bumbu sudah menyusut untuk terakhir ini saya masukkan tomat dan cabai rawit aduk-aduk rata sebentar dan sudah siap untuk disajikan bersama keluarga kalau sudah begini langsung saja saya matikan api kompornya sudah matang sudah siap untuk disajikan ini langsung saja kita siapkan piring saji dan taruh di piring saji dan kita tinggal panggil abe untuk mencicipi olahan daging sapi ini saya icip-icip dulu saya ambil dagingnya atau kuahnya dulu bismillahirrahmanirrahim wow enak banget kuahnya aja ini sudah enak apalagi dagingnya itu dagingnya empuk banget karena saya motongnya itu tipis-tipis banget pokoknya bunda-bunda harus segera nyoba resep ini tidak sampai 5 menit sudah bisa bikin lauk untuk sarapan makan malam yang enak dan lezat pasti keluarga kita suka dan jadi rebutan sekarang saya panggil abe dulu untuk nyicipin masakan saya hari ini lagi makan gimana rasanya abe mantap mantap makannya pakai sendok sekarang bun pakai sendok pakai garpu alhamdulillah katanya abe masakan saya hari ini enak banget katanya lezat abe lahap banget makannya gak pakai tangan ya pakai sendok karena lagi makan daging selamat menikmati ya abe ya selamat makan abe hari ini makan sendiri karena bunda dafa lagi kenyang terus si dafa lagi main sama temen-temennya jadi abe makan sendiri udah sekian dulu videonya ya tonton terus videonya sampai selesai yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati